Setelah sempat diturunkan karena dianggap tidak pantas menggunakan tiang bambu, bendera negara-negara peserta ASEAN Games 2018 dari inisiatif warga ini sudah terpasang kembali di Jalan Pulit Selatan Raya, Jakarta. Pemasangan kembali ini sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ya, pemirsa dalam rangka menyambut acara ASEAN Games 2018 yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Pemerintah menghimbau dan bahkan Presiden Joko Widodo pun menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta, memeriakan dan menumbuhkan euforia di beberapa kota dan daerah terutama yang menjadi tuan rumah. Dan banyak sekali yang dilakukan warga pemirsa, tohnya yaitu di daerah kejamatan penjaringan Pulit Jakarta Utara ini dengan memasang bendera dengan menggunakan bambu di berbagai sudut kota. Dan di belakang saya ini merupakan salah satunya. Banyak sekali bendera-bendera negara yang ikut dalam perhelatan ASEAN Games yang dipasang di jalanan ini. Namun ada masalah yang timbul karena ada kontroversial yang timbul, ada komen negatif dan juga positif di mana bendera-bendera ini dipasang oleh bambu. Dan itu menimbulkan kontroversi tersendiri. Dengan awalnya bendera-bendera ini sempat diturunkan begitu oleh petugas terkait. Namun Gubernur DKI Jakarta sendiri menghimbau untuk memasang kembali karena ini adalah bentuk dukungan oleh warga untuk memeriahkan ASEAN Games 2018. Dan dapat Anda lihat sendiri pemirsa memang di sini bambu-bambu yang terpasang sendiri sudah tidak lagi seperti bambu aslinya. Namun sudah dicat berwarna putih dan ada tulisan dari negara di mana bendera ini terpasang. Contohnya di belakang saya ada bendera Indonesia dan ada juga tulisan Indonesia di tiangnya. Lalu di belakangnya ada bendera Qatar dan ada tulisan Qatar di tiang benderanya. Tapi tetap ada kritikan juga yang muncul karena memang beberapa orang menganggap apakah pantas bendera-bendera negara-negara besar dipasang dengan menggunakan bambu. Lalu bagaimana pendapat Anda? Apakah bendera-bendera ini pantas untuk dibasang atau tidak? Dari Jakarta, Apelia Putri dan Syahrul Romadoni, ANYUS, melaporkan.